Halo sahabat GSM Jumpa lagi di channel GSM Kali ini kita mau kasih tutorial Bagaimana cara mengecek Vivo Y5DK Oke ini cara cek Cara cepatnya ya Kita lihat untuk fisiknya dulu Terlebih dahulu kita cek Dan ini bekas lem-lemen ya Kayaknya Cuma ini emang pernah jatuh Ini pernah jatuh Ini pernah jatuh dan Ya kayak gini Cuma kalau untuk LCD nya masih ori Itu ya Ini untuk Kita cek untuk fisiknya terus konektornya Headsetnya lubang cek headsetnya ini ya Terus Apa lagi Oke pertama kita cek untuk kameranya ya Cara cepat nih Ngecek kameranya Oke masih bagus ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada burung-burungnya Cuma Gak kurik banget lah Gitu Oke untuk kamera belakang kita cek juga Terus nih temen-temen kita cek untuk mic nya ya Mic nya Langsung di menu video Cek 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 untuk g53 Cek di coba Nah ini untuk Ngecek mic nya ya Cek mic Cek 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 Coba nah kalau dia speakernya apa terlalu geber ya berarti udah rusak untuk speakernya nah ini untuk YouTube kita coba cek YouTube nya lagu ya kita coba untuk lagu karena biasanya kalau disitu lagu enggak terlalu kalau di lagu itu biasanya kelihatan kalau emang geber banget ya hai 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 ini masih lumayan sih ngak geber ya berarti oke ya Oke untuk mic nya Hai masih oke sepertinya juga masih oke terus apalagi untuk layarnya ya kalau untuk LCD nya nah kita cek di sini nih nah ini ada kuning-kuning karena emang ini rcd ori ya agak kuning sini pemakaian udah agak lama jadi kayak gini disitu kalau teman-teman beli rcd nya masih biru masih warnanya putih biru Nah itu biasanya udah pernah ganti ya jadi hati-hati terus kita cek untuk baterainya ya jangan terlalu pan banget enggak kita bikin video 10 menit aja coba video 10 menit dan baterainya itu kurangnya eh parah enggak semua 10 menit dia tiba-tiba langsung 50% nah berarti dapat dibastikan bahwa eh HP tersebut baterainya udah bocor dan kemungkinan udah boros banget itu kalau berkurang 10 menit sekitar berkurang 12% 3% yang gak masalah berarti masih bagus itu untuk ngecek baterainya ya terus apalagi ya eh pasang sim pasang sim ya jadi bawah sim pasang udah buat telepon ketika telepon ini sensor disini ada sensor proximity ya kalau di kalau sensor proximity nya itu nggak mau nyala itu nggak mau nyala maksudnya dia nggak nyala ketika telepon ditempelin kuping dia mati ketika diangkat ketika di kayak giniin dia mati terus nah berarti itu proximity nya udah udah error proxime sensor proximity nya disitu jadi itu sih yang paling penting disitu sama earphone disini ya kadang ada yang bisa kadang ada yang nggak kalau yang nggak bisa ya udah rusak berarti itu sih jadi dipasang sim dua-duanya terus memory card SD card nya dipasang juga kalau punya eh nanti disitu kan kelihatan kalau emang ada masalah di SD card atau di sim card nya biasanya nggak kebaca tuh jadi mungkin itu aja ya cara pengecekan singkat yang cepat Oh iya dipanasin karena biasanya kalau HP panas itu dia eh masalahnya bisa kelihatan juga saya pernah beli realme C1 ya dia dipanasin ternyata kalau panas layarnya gerak-gerak sendiri nah itu salah satu error itu panasnya 15 menit kalau temen-temen penjualnya kalau mau nunggu ya nggak apa-apa sih kalau jual 5 seantai aja kalau penjualnya gerusak-gerusak mending jangan oke mungkin itu aja ya yang bisa saya share semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dan saran biasanya terima kasih